Halo teman-teman, masih ketemu lagi sama gue Wilson Bison Dan inilah dia Toyota Calya 1.2G Manual Intro Ya kali ini gue akan berbeda dengan yang biasanya Gue akan mereview mobil kali ini Kebetulannya di hadapan gue ada Toyota Calya Versi 1.2 yang G Jadi seri tertingginya Dan ini kebetulan yang manual Ada lagi versi yang otomatiknya Nah kita lihat dulu dari tampilan paling depannya Paling depannya kalau gue lihat-lihat ya Ini cukup macho juga sih ya Jadi ini mobil murah Tapi gak murahan ya Kita lihat disini ada grill-grillnya yang panjang, yang tegas Dan ada kisih-kisih apa ya Kisih-kisih radiator ya ini ya Jadi ini udah lumayan bagus Dibanding dengan versi-versi yang sebelumnya Yang sebelum inilah Ini tahun 2022 Jadi ini udah lumayan oke Dan bentuknya pun menurut gue Ini cukup keker, cukup macho Untuk ukuran mobil LCGC atau mobil murah Nah sekarang kita lihat sampingnya Oh iya sebelum ke sampingnya gue lupa Kebetulan yang 2022 ini Untuk headlamp unitnya Ini udah lampu LED Walaupun sennya masih bawah lamp biasa ya Ini masih ada fog lampnya Dan menurut gue LED putih untuk mobil murah terlihat lebih mewah Nah ini tampak sampingnya Untuk spionnya ini udah bisa otomatik tutup sendiri Dari dalam dipencet ya Jadi kelihatan banget mobil mewahnya Yang tidak ada di mobil-mobil murah lain ya Jadi kalian bisa bergaya Dengan hanya satu tombol di klik Dia otomatis buka dan tutup sendiri Dan juga ini ada sennya Wow ini mobil murah Rasa mewah pokoknya ya Dan bodi-bodi disini Sampingnya lekungan-lekungan Ini terlihat cukup elegan Jadi kalian tinggal modifikasi-modifikasi Dikit aja beberapa modifikasi Ini akan tampil lebih Lebih perkasa sih kalau gue bilang ya Ini dengan ada kalang air Mungkin modifikasi yang bisa dilakukan Tambahin kayak guard-guard pintu ya Atau kalian bisa ganti bannya Dengan ukuran lebih besar Dan kebetulan ini ukuran standarnya adalah 176 x 65 ring 14 ya Jadi kalian bisa naikin ini ke 185 x 70 ring 14 Akan lebih keren ya Jadi itu ukuran itu biasa dipakai dengan Di mobil Avanza yang terdahulunya ya Yang masih ring 14 Ini cukup oke lah Dengan merek-merek bannya Campiro Campiro Eco Oh GT Radial Mantap Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya Nah ini bagian belakangnya Ini yang berbeda dengan versi yang terdahulunya Adalah bagian belakangnya ini Grill ininya nih Ini full Dari ujung sampai ujung Wow Yang dulunya sebelumnya Itu hanya di tengah-tengah ya Dari sini sampai sini doang Itu terlihatan langgung sih Tapi Toyota cepat berbenah ya Ujung sampai ujung Dan ini tampak lebih mewah Dan tampak terlihat lebih lebar Dan ini bikin Jadi mobil mahal sih Ya Dengan ini hanya reflektor ya Ini hanya reflektor Jadi gak ada lampunya Di sini masih pakai bohlam semuanya Oke lah Untuk yang penting depannya udah light putih Udah keren banget Ya ini kacanya udah cukup lebar Tapi belum ada yang Anti imbunnya ya Sayang sekali ya Toyota nanggung sekali ngasihnya ya Oke Ini kalian kalau mau modifikasi belakangnya Tinggal tambahin spoiler belakang nih ya Spoiler belakang tambahin Wow itu udah keren banget lah pokoknya Antenanya masih antena Begini Ya Ini bisa kalian ganti Mungkin dengan yang model sirip hue Atau apapun Mungkin ada yang demen batang seperti ini Ya gak masalah sih Kalau gue bentuk belakang Tinggal tambahin spoiler udah keren Atau banyak orang lakukan Tambahin masih ada Tambahin guard-guard sini lagi ya Nah Itu bisa juga tambahin Dan pastinya Tambahin kamera mundur Makin kece dari dalam Sekarang kita lihat dalamnya Let's go Ya Dan ini dalamnya Nah Wow Jadi dalamnya cukup Cukup lebar juga Cukup Cukup luas Jadi tidak Seperti mobil-mobil kecil pada umumnya Dan kunci dapet dua Cuman sayangnya kunci masih yang Model standar ya Dapet dua Hanya ada Buka dan tutup Belum ada tombol yang ketiga Jadi hanya dua tombol Oke Sekarang kita lihat Nyalain dulu instrumennya Panel-panelnya Oke ini panel-panel sih Cukup simple Dan cukup standar Ya jadi tidak ada Yang spesial Dari panel-panelnya Ya Layaknya mobil-mobil pada umumnya Yang ya Dia harga di bawah 200 juta Nah Disini udah dapet panelnya Panelnya 7 in Jadi Istilahnya Ini udah head unitnya Udah bukan Udah bukan yang radio Lagi Tapi ini udah ada LCD nya Wow Jadi udah boleh gaya ya Jadi kalian tinggal tambahin kamera mundur Bisa masuk Disini Pastinya ya Ini menunya fiturnya Pasti banyak Kita bisa Ya kalian bisa acak-acak Sendiri lah Menunya seperti apa Ada pengaturan gambar Ada buat sistem Ini bisa bluetooth pairing Jadi bisa dengerin musik langsung dari sini Atau bisa pakai USB Ya disini ada tombol USB nya nih Harusnya sih disini nih Ya Dan ini Kita dengerin suara keletekan ya Ini yang paling go demen ya Sebuah kenikmatan bisa melepas ini ya Iya Iya Oke Nah jadi USB nya tuh ada disini nih Nah kita buka dulu Nah ini ada USB nya Dia ada tombol AUX nya juga Disini ada Hazard nya Oke AC nya seperti ini Ini ada AC lagi Tempat penyimpanannya Ini ada bagasi Cukup gede ya Oke Kurang lebih 30 cm panjangnya Belakangnya 20 cm Cukup lumayan lah AC nya dia sudah berubah Dari yang Terdahulunya Yang dulunya Kayak knop kompor ya Tapi ini juga kayak knop kompor sih sebenarnya Tapi ini udah ada lampunya Jadi kalau ada lampu Ini nyala Dan ini Dia nyala list nya Lebih kelihatan mewah Tetap ya Buat gue tuh Harga murah Tapi rasanya Mewah Nah Di AC nya pun ini Bisa ada Hanya 2 pilihan Ya jadi Bisa angin luar Dari ke dalam masuk Atau hanya sirkulasi AC aja Belum yang bisa Untuk ke kaki Sayang sekali Padahal gue demen Yang menjemput ke kaki Jadi kaki tuh Adem Oke Ini ada storage nya Yang baru Dulunya belum ada Setau gue ini dulu belum ada Sekarang udah ada disini Terus ada storage lagi Ini gue tambah Ini tambah Console box Jadi kalau misalnya Gak ada ini Itu dia kosong Belong aja Jadi gue tambah Console box Supaya bisa Taruh cup Minum Koin Atau receh-receh Duit-duit disini Untuk parkir Jadi makin banyak Tempat penyimpanan Ini gue tambahin Karpet lagi Sebelumnya ini Hanya ada Brudu ya Oke jadi ini Ada alat pemadam Sebagai standar Yang mobil-mobil sekarang Harus ada alat pemadamnya Nah Untuk storage Pintu kiri kanan Ini ada Dua buah Untuk botol minum Terus ada yang panjang Satu ya Jadi cukup lumayan Disini pegangan Juga kita bisa Taruh receh Atau tiket-tiket parkir Sayangnya Ini Spion tengahnya Masih belum ada yang Untuk anti silonya Biasanya disini Ada settingan Untuk anti silonya Kalau misalnya Di belakang Ada yang ngedim-ngedim Supaya kita gak terlalu silo Ini bisa ada settingannya Biasanya Di belakang Jadi naik turunin Ini belum ada Di ininya Ada cermin Disini juga ada cermin Tapi belum ada lampunya Lumayan lah Yang penting ada cermin Bisa buat narsis kita ya Oke Lampunya masih standar kuning Sekarang kita Ke baris kedua Let's go Nah ini baris keduanya Nah Untuk atasnya ini Cukup lebar ya Cukup Gue dengan tinggi 170 Ini udah Cukup Kakinya juga masih ada Ini tadi posisi berkendara gue Jadi masih ada Spare Dan ini dia bisa maju Mundur lagi ya Oh ini udah paling maju Dan kalau kita mundurin Ampe full Wow Wow Luas sekali Luas sekali Tapi yang perlu diingat Ini hanya Kipas angin ya Jadi bukan AC Jadi Dia tujuannya adalah Hanya memutarkan Sirkulasi AC Dari depan Ke belakang Tapi menurut gue Ini cukup banget Jadi kalau emang mau lebih dingin Suruh aja Orang depan itu Wih gedein AC nya Gitu kan Biar di belakang itu Kena dinginnya Nah yang gue suka dari Kak Lia lagi Ya Di tangannya ini Ini langsung ada Si cup hoardernya Atau nge botol nih Jadi kita duduk Tinggal kesini Kalau biasanya kan Ada di bawah ya Ada di bawah gitu Kena-kena kaki apa Susah ya Nah jadi ini enak banget Langsung ada disini Wow Gue suka banget Sekarang kita Oh ya ini Ini juga ada Untuk lightingnya Jadi kita bisa buat Ngecas-ngecasan Nah Tempat sampahnya Dan Kita ke belakang Oh ya di tengah ini Ternyata sudah ada Apa ya Headrest Jadi orang tengah itu Gak bakal pegel Untuk duduk lagi ya Biasanya itu pegel Karena aduh gak ada headrest nya Dan ini bisa di adjustable Naik turunin Wow lumayan banget ya Dan yang depan tadi ini ada Headrest juga ya Jadi kayak Kayak kursi pilot lah Jadi Mantap lah Kita lihat belakangnya Seluas apa Let's go Oke ini kita untuk Bangku ketiga ya Oke ini cukup simple Untuk naikin ya Ini Seperti biasa Ini 60-40 Ini 1 Ini 2 Untuk naikin Aduh Kita lihat Ini posisi Paling depan ya Kita lihat Seberapa jauh Oke Cukup mentok ya Apalagi Kalau dimundur Ini berarti Sudah gak muat Untuk orang dewasa ya Jadi ini mungkin Di belakang ini Hanya untuk Bocah-bocah Pucil-pucil Ya 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 Oke ini ada seatbelt Tengah Sudah standart wajib Dan ini bisa dicopotin ya Jadi jangan takut Ribet atau gimana Bisa dicopotin Tapi lebih sabit sih Kita pakai Nah Di belakang ini ada Cup holder Dan juga ada Kotak ya Jadi untuk penyimpanan Handphone Apa semua Sudah bisa di belakang nih ya Keren banget Dan ini kalau Dilipet semuanya Gue rasa luas sih Dengan panjang mobil Kurang lebih 4 meter Kita lihat bagasinya Let's go Oke kita lihat bagasinya Gue udah taruh tas Jadi biar tahu Seberapa luas ya Jadi untuk tas ukuran besar ini Oke lah Ini tas kecil Dan ini untuk Ukuran tas cewek ya Jadi Perbandingannya Kalian bisa lihat Dan ini cukup luas Dan yang bikin dia Menarik lagi apa Di kiri kanannya ini Ini udah kosong Gak ada laci-lacian ya Jadi Biasanya kan ada laci Buat nyimpel toolkit Dongkrak ban Kalau itu semuanya di depan Nanti kita lihat Ditaruh di sebelah mana Dan kalian wajib tahu Jadi ban serepnya pun ada di bawah Ya turunin dari sini Jadi ini pun semua kosong Ya ini rata semuanya Dan ban langsung di kendorin dari sini Ya langsung turun Nah sekarang kita tidurin semua Seberapa luas Bagasinya Kalau semuanya tidur ya Oke Nah Ini kita naikin lagi Oke Wow Jadi kita susun Nah ini cukup luas ya Gue duduk dulu Oke Ini cukup luas Gue bisa duduk seperti ini Ya Dengan ketinggian yang cukup lumayan Jadi Cukup oke lah Untuk barang-barang Bawa banyak barang ya Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan Bawa banyak barang oke lah Dan sayangnya Kalau kita mau bawa yang panjang Ini menjadi kendala ya Karena dia Terhalang Paling kita hanya bisa Kita turunin dia Ya Lalu semuanya yang depan juga kita ratain Jadi semua barang ada di atas kursi Ya Itu doang Jadi hanya jadinya Kendalanya apa Mengurangi ketinggian Ya Oke Jadi itu aja sih buat gue Yes Oke lah Sekarang kita cari tahu Harganya ya Oh iya Atau lagi Ini sudah ada pegangan tangannya Ya Jadi Ini memudahkan kita Kalau belakang ini kotor Gue paling benci Kalau habis hujan Ini biasa kotor ya Kita harus buka bagasi Tutup lagi Megang Kotor Jadi ini Sangat membantu sekali Ya Oke Jadi kita tinggal pegang ini Dan kita tinggal lempar saja Nah Selesai Kita tanya harganya Harganya berapa sih Ya dan sekarang Di samping gue Segera ada wanita yang cantik Ya Ini dia yang cukup lemes ya Suaranya Halo Halo Nama siapa nama Dengan Jun Dengan Jun Jun berarti lahirnya itu Bulan September ya Enggak dong Oh enggak dong Jadi lahirnya bulan Di bulan Juni Oh iya bulan Desember berarti Oke Jun Jun disini itu Sebagai apa Sales marketing Sales marketingnya Di Toyota Di Toyota Tunas Toyota Latumenten Tunas Toyota Latumenten Berarti daerah Jakarta Barat Betul Oke Jun sekarang gini Ini kan di hadapan kita Ada Toyota Calia 1,2G manual Iya betul Iya kan Di harga berapa sih Nah untuk saat ini Kita ada di harga Rp1,60an Rp1,60an Oh berarti naik lagi ya Naik lagi Akan naik terus ya Kalau yang meteknya berapa Kalau untuk metek di harga Rp1,70an Rp1,70an Tapi jangan takut nih ya Kalau sama Jun Itu di Tunas Latumenten Bisa dibantu Bisa Prosesnya semua cepat Cepat Kamu jangan jauh-jauh sini Kenapa Kayaknya dia takut banget sama aku ya Iya 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 Kayaknya takut banget Aku gigit ya Oke Jadi yang bisa dibantu Dari Jun apa aja Semua untuk data Bisa dibantu Data bisa dibantu Ada kekurangan apa Tinggal Jun tolong dong Saya ada kurangnya Nanti saya yang bisa Oh bisa dirapin sama Jun Apa kekurangannya Yang penting Yang penting tembus Amin Dijamin tembus ya Amin Pokoknya ya Oke terus apa lagi Seperti apa lagi Bonus-bonus Bonus-bonus Bonus dari pribadi saya sih Ada Dari pribadi Sultan Bebas Bebas ya Bonus Diskon ada gak sih Diskon kita Yang pasti ada Acuannya Acuannya ada ya Jadi kita bisa mengikuti Diskon yang ada Di saat itu Misalnya Diskonnya 5 juta 10 juta 15 juta 20 juta 30 juta Wah Ya gak mungkin juga Sebagai banyaknya itu Oh gak juga Ya siapa tau aja kan Tiba-tiba Jun Baik hati 40 juta Diskonnya Nomoknya Seba Oh gitu ya Iya iya Terus udah gitu Kesulitannya adalah Ini kan mobil paling laku nih Iya betul Saat ini mobil yang paling dicari Entah itu untuk ojek online Entah itu untuk pemakaian pribadi Karena apa Karena mobil itu dibawa 200 juta Dengan 7 seater Iya betul Betul ya Dan ini nyaman banget Betul ya LCGC Betul Dan tarikannya pun ada ya Kuat banget Gue udah test drive Pokoknya tanjakan Wih mantep Oke Kira-kira bisa dibantu gak Untuk unitnya Untuk unitnya sih Untuk saat ini Kalau misalnya dia bisa Langsung SPK pemesanan sih Kenapa enggak Kecuali kalau misalnya Yang gak SPK Tiba-tiba mau unit Saya juga bingung Oh iya berarti Oh si SPK dulu Iya iya Nah SPK pertama itu Berapa DP nya Paling enggak bisa di 5 juta 5 juta Oke Di bawah 5 juta bisa dibantu Bisa dibantu Bisa dibantu Yang penting hubungin dulu Nomor telepon Jun Di sini ya Oke Kesebutin dong berapa dong Di 0812 8024 2583 Nah hubungin aja sama Jun Karena semuanya prosesnya Akan dibantu Pastinya ditunas Toyota Latu Mente Pastinya Betul ya Betul Mau warna apapun Semua siap Siap Bonus-bonus siap Siap Diskon-diskon Siap Siap Oke Berarti saya minta potongan lagi Oke Oke Jun Kalau gitu thank you Buat ini Nanti semoga Semoga ini teman-teman Banyak yang lihat Banyak yang pesan sama Jun Karena kalau dapet mobil murah Dan mudah Kenapa enggak Oke Akhir kata gue Wilsemisen ada Jun Di Tunas Toyota Latu Mente Gue akan review lebih detail Si Kalia 1,2G manual ini Pantengin terus Channel gue Wilsemisen Dan jangan lupa Waktunya bersyukur See you bye bye Thank you banget Thank you bos Yeah